Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Andai dengan kebutuhan obat-obatan dan dari sisi sosial dan kesehatan cukup besar, maka dampaknya terhadap dunia usaha di berbagai sektor dan lapangan kerja. Jadi dampak artinya krisis global saat ini. Kalau kita melihat memang tadi disampaikan bahwa untuk Indonesia sendiri artinya memang masih terjadi peningkatan. Katakanlah masih normal untuk saat ini ya, di 2023. Kalau kita melihat prediksi di tahun 2022 yang mengatakan bahwa 2023 ini akan menjadi puncak krisis gitu ya. Tapi bahkan di Indonesia saat ini katakanlah untuk triwulan pertama justru masih terjadi peningkatan gitu ya. Atau kata lain ini masih normal gitu ya. Nah kalau untuk di pelaku usaha sendiri seperti apa? Sebetulnya kalau melihat di triwulan pertama di tahun 2023 ini untuk dari segi usaha hingga saat ini seperti apa sih sebetulnya? Ya kalau kita di pelaku usaha sendiri kalau memang apa yang data yang disampaikan Pak Ansuri tadi sebenarnya agak bertolak belakang mungkin karena saya pelaku MKM ya. Karena saya merasakan sendiri setelah 2023 ini memang agak sulit kita untuk bahkan kalau bisa dibilang pandemi dengan pasca pandemi kita masih enakkan waktu pandemi. Seperti itu ya. Karena apa mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin Pak Ansuri yang sampaikan itu maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi itu baik. Kalau kami sendiri beberapa teman-teman juga mengatakan ini agak sulit di 2023 ini tapi namanya kita berusaha kita berjuang aja sampai bagaimana caranya untuk tidak sampai menggulung tikar seperti itu. Artinya kalau kita melihat mungkin Pak ini dari pelaku usaha sendiri justru bertolak belakang gitu ya mungkin untuk UMKM khususnya di Pekulu saat ini ya di tahun 2023 justru masih merasa kesulitan kita pasca pandemi COVID-19. Sebetulnya ini apa yang menjadi penyebab? Jadi memang ini untuk sektor usaha katakanlah sektor usaha UMKM yang Pak Nas Guluti ini dia bergerak di sektor jasa. Kalau jasa ini kalau kita lihat betul ada dampak secara signifikan terhadap apa namanya jasa usaha karena di sektor las ya pengelasan dan bengkel gitu. Nah saya maksudkan secara keseluruhan ada sektor pangan karena sektor pangan kesehatan ini menjadi indikator utama. Ya betul. Nah karena apa terkait dengan bahan makanan pokok perut ya konsumsi terkait dengan apa namanya kesehatan terkait dengan sekolah. Jadi tiga apa namanya sektor kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi ini masih berjalan masih bisa apa namanya permintaan di sisi permintaan dan apa namanya supaya itu masih berimbang. Tetapi di sektor jasa ada beberapa sektor jasa usaha yang memang terdampak karena orang belum memikirkan dulu untuk bangun rumah, bangun-bangun pagar gitu kan. Nah ini betul. Itu salah satu mungkin penyebab gitu ya kenapa untuk sektor jasa ini sendiri mungkin belum terjadi peningkatan yang signifikan katakan lagi tahun 2023. Kita akan break sejenak nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan dampak ekonomi global bagi dunia usaha. Jangan kemana-mana kami akan kembali tetap di Berendu.